Alright there you go what's poppin everybody it's your boy Carlo Lito Kid from Borneo Korang ada send video dekat Instagram dan korang minta pendapat saya pasal ni right DD Chronicle seorang komedian, melawak lah orang bilang dan juga seorang influencer Saya pernah juga nampak video-video dia ni time viral-viral dulu kan Zaman-zaman orang bilang Facebook viral-viral macam tu saya pernah nampak video dia Tapi orang bilang to be honest saya tidak tau sangat pasal dia ni if that make sense right Macam mana cakap ah? Cuma pernah nampak lah muka dia limpas dekat thumbnail ataupun parody yang dia buat right I know korang ada antara saya DM Korang cakap yang dia ada buat satu parody yang melampau orang bilang And I think yang ini ada kena mengena dengan sistem undang-undang kita I think lah Saya pun kurang pasti saya belum check lagi video tu That's why hari ni kita akan check out bersama dan kita berikan pendapat kita bersama Korang on let's go Okay so jumpa pun video asal kena delete ya guys Owner delete DD Chronicle dia delete video yang asal tu And then saya jumpa video ni randomly dekat YouTube saya just type parody So jom kita dengarkan apa yang menjadi isu orang bilang let's go Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat datang ke kaunter pengakuan mahkamah sivil pandu lalu Aku selanjut Minum arak Minum arak Islam ke? Islam Lepas tu? Lepas tu? Yelah lepas tu apa jadi? Oh okay Lepas tu saya mabuk lah Lepas mabuk? Lepas mabuk? Okay you see awal-awal lagi pun kita tahu Okay so I think yang intention dia sebenar dekat parody ni Dia mau sindir ataupun bagi tahu orang efek kalau undang-undang kita diubah Ataupun apa yang isu sekarang ni lah kan Saya pun kurang pasti saya bukan pro undang-undang orang bilang Tapi I see apa yang dia cuba buat Tapi at the same time saya nampak dia punya kesan buruk yang boleh diperolehi daripada video ni So ya saya faham kena balik viral Minum arak Islam ke? Islam-islam Lepas tu? Tunggu nampak? Yelah lepas tu apa jadi? Lepas tu saya mabuk lah Apa lagi? Lepas mabuk? Lepas mabuk? Mana saya tahu apa jadi lepas cik mabuk? Cik beritahu saya lah Lepas mabuk saya tidur lah Apa lagi? Tak ada pergi rumah jiran Pukul jiran Oh tak ada Tak ada Tak ada mandu lenyek orang tak ada So tiada kesalahan Habis tu apa kesalahan cik eh Minum arak tadi tu lah Eh minum arak bukan satu kesalahan cik Haa see Tapi saya Islam Yang cakap cik kafir apa? Lepas ni saya boleh minum arak lagi kan? Haa boleh You see saya faham Saya faham apa dia punya point Yang dia mau sampaikan dalam parody ni Actually Dia good intention But at the same time Dia bad untuk I don't know Macam mana macam apa Lepas ni kita berikan pendapat Aik Tapi jangan memandu dan menyebabkan kecederaan Atau kematian tau Oh ok 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 baik lah Terima kasih Sama-sama Ya aku boleh minum lagi Walaupun Islam Go libelo go Ok seterusnya Dia sebut Haa encik selamat sejahtera Haa assalamualaikum Oh 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 Waalaikumsalam Haa lagi Haa kesalahan apa encik? Saya beli nombor eko semalam So? Judi Ha ni judi So Nak berdatang Saya salah Saya nak dapatkan Dari sekauan hukuman Itu yang saya datang ke Kaunter pengakuan ni Siapa cakap beli nombor eko salah ancik? Eh islam cakap salah kan Beli nombor eko? Itu islam cakap Haa Sivil cakap Kalau beli sen tak salah Tapi takpelah Eh tapi nombor eko Comfort boleh main lagi Haa Eh boleh encik boleh Tak payah kirim-kirim dekat non-muslim Tak payah Eh tak payah Tak payah encik Pak imam masuk Betulkah semua tu I don't know Betulkah Islam boleh beli Boleh main judi sekarang Is that true? Saya pun kurang pasti ni undang-undang sekarang ni Saya tidak berapa follow up So kalau orang tahu Tolong beritahu saya dekat comment section Aik Haa Kesalahan apa? Encik kesalahan apa? Liwat Oh liwat Rela ke paksa? Suka sama suka Pesanan bawa? Bawa ke sebelah ni Wah Jambu eh Saksi? Kat kereta belakang Lima orang Kat kereta belakang Oh Hai Haa Okey Oleh kerana encik mengaku Tak kira encik islam ke tak islam ke Encik boleh kena hukuman penyakit Penjara maksimum 20 tahun tau Haa Tapi oleh kerana encik mengaku Encik perlu bayar RM50,000 saja Haa Nak penjara 20 tahun Ataupun nak bayar RM50,000 Haa RM50,000 lah Okey baik Okey bayar depan ni Oh macam tu eh Okey kes liwat Rela satu Drive through that screen Oh jaru sangat tu Aik So there you go So I see Aik So saya faham Saya faham Kenapa isu ni Jadi isu orang bilang I think yang betul-betul menjadi isu Di sini adalah Pasal arak dengan judi tu kan Dimana dia sebut Yeay boleh minum arak Walaupun ini islam Haa yang dia sebut macam tu kan Alright now saya faham Ini orang bilang Adalah satu parodi Right Which is orang bilang Bahan lawak Yang tidak sepatutnya Diambil serius Tapi orang bilang Kenapa faham juga lah Man man Mana tau banyak bocil-bocil Yang tengok video dia Ataupun orang yang lurus-lurus Tengok video tu Dia fikir Orang islam boleh minum arak Lepas dia tengok video ni Kan Itu yang jadi isu sebenarnya Dalam video tadi tu kan Now bila saya cek dekat Didi Didi Chronicle punya wall tadi Saya ada terlalu Dia ada buat penjelasan Dia buat video penjelasan tadi Mana sudah Alright so dekat sini Dia ada Yes Dia ada buat video penjelasan Saya belum cek lagi ni So jom kita check out bersama Alright Alright let's go Okay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa rakan ada beritahu saya Tentang report yang Pemuda Amanah Akan launch esok Dan saya pun kaji semula video tu Mana silapnya kan Pasal sebelum post Biasa saya akan cek lah Okay video yang Saya buat tu Supaya tidak menyentuh Mana-mana pihak Okay Ada dua benda yang Mungkin saya dah letak Tapi Tampan niat pun Untuk mengasuk siapa-siapa Sebenarnya Sebenarnya video tu Saya nak tunjuk Apa implikasi Jika kita tidak memperkasakan Atau mempertahankan Undang-undang Ya Okay Saya faham Saya nampak juga benda tu Saya tahu Intensi dia baik Dia Mau buat cuma Macam mana siapa Dia punya cara Buat skrip I think Dia perlu Fikirkan skrip Macam mana Untuk tidak offend Mana-mana pihak Ataupun Menggunakan ayat-ayat Yang orang bilang Boleh diterima lah Sebab yang tadi tu Orang boleh membawa Kesan negatif Pada netizen Yang tengok dia punya video Takut ada yang fikir Oh Sekarang dah boleh Minum marah Walaupun Islam Macam tu kan So that's why lah Kena hati-hati Semua pasal isu Yang ada sekarang ni Langsung tak ada Okay Tapi contoh yang saya bagi tu Ialah judi dan Arak Dua benda yang Tak dicabar dalam Isu ni Elin baru-baru ni Okay Jadi Atas kesedaran Yang mungkin video saya Jadi rujukan orang awam Okay Walaupun ini sekedar perodi Jadi saya dah delete Saya dah turunkan Okay Patut susah cari Patut susah cari video tu Dia delete kan Kan dah agak dah Okay Jangan lupa juga Save video ni tau Okay Harap dengan statement ni Semua orang tahu Yang video tu Saya dah turunkan Demi menghormati Undang-undang Okay Itu kesalahan yang Saya lakukan pada video tu Saya dah terpandang Dan saya akan Lebih berhati-hati Terhadap fakta Good Walaupun ianya hanya Perodi sahaja Sebenarnya elok jugalah Korang buat macam ni Pasal aku ni pun Manusia bukanlah Selalu betul Kan Kena ada yang Mengingatkan Cuba bayangkan Video macam ni Man This is Salah satu contoh video Yang orang bilang Formal Untuk memohon maaf Ataupun bagi Klarifikasi Yang sebenar Macam ni buat video Tidak payah melenting Tidak payah apa semua Akun mana yang salah Minta maaf Dan bagi penjelasan Yang betul Tidak payah Orang bilang Tidak payah melawan Apa semua Kalau salah Bagus I like this Kau geng aku Aku geng kau Mungkin tak ada Siapa nak tegur Betul tak Jangan jarang Aku buat video Straight to the point Macam ni Apa-apa pun Saya ingatkan Jangan jadikan Video perodi Sebagai bahan Fakta Kena ingat Mungkin ramai Tak tahu ni Kerana seperti Video perodi saya Yang saya buat Saya bukan Mengulas sesuatu Isu Bukan Cuma mengambil Asas cerita Dan membuat Jalan cerita sendiri Mana lah Tahu korang pergi Ceritakan orang kan Boleh lah minum marak Sama cakap Didi Chronicle Dah Nah ya Video kena dibang Jangan jadikan Sebagai rujukan Tapi takpelah Mungkin lepas ni Saya akan gunakan Fakta yang betul Jika melibatkan 3R lah Agama Undang-undang Raja Kerana Benda tu Sestif Kan Korang jangan ikut Video tu Minum arak Dengan judi Masih lagi Kena tangkap Kena hukum Jangan ikut Itu cuma perodi Saja Nama pun perodi Satira Jadi jangan ikut Oke itu je Semoga bermanfaat Assalamualaikum Jelas disitu Dia pun sudah minta maaf Orang bilang Dengan cara formal Dia akun salah Apa semua Dia takedown Video dia sendiri Orang bilang Dia ambil tindakan Dan bertanggung jawab Pasal isu ni So I mean It's good I think it's a good way Untuk handle This kind of situation Orang bilang Dia pun sudah takedown Video tu I guess All we have to do now Is just Ambil pengajaran Daripada Isu ni Apa pengajaran Yang kita dapat disini Man Satu adalah Kita kena sentiasa Berhati-hati Ketika memberikan Statement Dalam social media Dan selagi boleh Orang bilang Elakkan untuk Menyentuh Hal-hal Sensitive Isu-isu Sensitive Seperti Agama Kaum All that stuff You know what I'm talking about Right Lain lah orang bilang Kalau subscriber Dia masuk air Macam korang Serius geng Squad kita lain Macam Sebab itu orang bilang I rock with you guys Sebab kita sama-sama Crack But anyway Itu adalah pendapat saya Pasal isu ni Korang pula macam mana Apapun dapat korang Pasal ni Silah berikan pendapat Masing-masing Di ruangan comment section Di bawah Kalau korang ada update Ataupun isu lain Yang korang mau kita bahas Dekat channel ni Silah DM saya Dekat Instagram Instagram saya Ada dekat description Di bawah video Saya berani Silah follow Kalau korang enjoy video ni Please like And subscribe Kita on the road To 500,000 subscriber Itu kita punya goal With all that being said That's gonna wrap up this video I just wanna say Thank you so much for watching Man It's been your boy Carlo Lito Kid from Bonio I will see you guys In my next upload Gang Gang Bye